Hai Oke Halo semuanya balik lagi di channel ini Hai Hai penyesuaian yang berbeda biasanya gua motovlogan sekarang mobi vlog carvlog hafal lah itu hafal lah kayak di video kali ini gua bakal cerita-cerita sedikit tentang pengalaman gua yang akhirnya keluarga kecil gua memiliki kendaraan yang menurut gua sangat-sangat berharga tapi mobilnya ya mungkin untuk orang lainnya mobil sekedar mobil biasa aja sih cuman karena udah punya anak dua jadi kebutuhan untuk punya kendaraan roda empat itu lebih-lebih arjen lagi ya jadi gua kebobol tabungan maksain sih enggak cuman emang apa ya Emang di rencanakan untuk ini dan Alhamdulillah rezekinya juga ada rejeki anak-anak biasalah Alhamdulillah jadi pengalaman gua beli mobil ini yang namanya mobil saya kan pasti banyak minus-minusnya ya jadi harus beberapa mengalami beberapa perbaikan yang pasti di kaki-kaki ya nggak sih kalian kalau misalnya yang sempat beli atau pernah beli mobil second pasti penyakitnya nggak jauh dari kaki-kaki sama karet-karet yang sih gua juga nggak begitu expert tentang mobil jadi gua disini cuman berbagi pengalaman aja mereka momen gua apa punya mobil ini ngapain aja sih diapain aja jadi kemarin perbaikannya lumayan menguras dompet juga ternyata baru punya mobil karena kebiasaan gua maintain motor itu nggak seberapa gitu kayak 2 juta pun udah bisa ngebenerin apa gitu mau di mobil tuh 2 juta kayak nggak kelihatan gitu gila emang apa gua masih lagi masa transisi dari apa biasanya modif-modif motor terus sekarang transisi ke mobil pengen sih modif-modif cuman kalau misalnya kalian mengharapkan di video ini bakal ada proses modifikasi yang cepat itu tidak akan bisa karena gua nyari duitnya nggak secepat Gua Farhilman dan Om Mobi misalnya Fitra Eri gitu yang kayak gampang banget gitu mau di mobil tuh ya begitulah setelah beli mobil lah bila aku beli nginten biar mobilnya enak dulu kaki-kaki nggak berisik udah tuh udah beres semua nah sekarang karena salah satu wishlist gua tuh bisa dibilangin tiang lah ya kalau misalnya punya mobil gua harus punya atau harus ganti pelek hahaha anjir ya emang nggak nggak ada puasnya emang jadi orang gitu ya ada aja yang harus dikeluarkan gitu dari dompet udah mah kemarin menguras dompet sekarang pakai so-soan ganti pelek nah ini bisa dibilang rada maksain sih Hai harusnya sih gue bisa lebih sabar lagi harusnya ya gimana ya gimana ya gua lefense banget sama garasi drive gitu jadi gue harus punya tuh velgnya garasi drive karena velgnya itu kan udah desensinya ini ya CWL ya apa sih gua juga ngerti ya jadi yang pengetahuan awam gua aja ya jadi kualitas velgnya tuh sama-sama setidaknya sama sama bawaan mobilnya gitu jadikan kalau bawaan mobil udah pasti kuat tuh walaupun modelnya biasa aja cuman kalau si garasi drive ini dengan model yang oke cuman kualitas juga oke daripada beli velg luar tapi yang KW kan gua gua apa banyak denger cerita juga kalau velg KW itu kadang suka pecah lah apalah gimana gitu jadi kan ngeri juga nah karena sekarang kebetulan ada velg lokal yang harganya murah bisa dibilang murah kalau dibanding sama velg luar dan kalau dibanding sama velg KW mungkin agak ada agak sedikit lebih mahal cuman work to buy karena kualitasnya juga pasti jauh lebih bagus daripada velg KW gitu kan udah udah standarisasinya kan udah terbukti gitu kan kalau velg KW itu kan ada iya standar kualitasnya udah pasti teruji gitu loh kalau KW kan mungkin asal bikin aja mungkin ya yang penting jual lah jual enggak enggak ada SMI nya kali ya kalau di Indo itu kali ya itu juga gua nggak begitu paham sih tapi kalau misalnya nggak SMI masa bisa enggak masa bisa dijual di Indonesia malah gua yang bingung sendiri ya pokoknya gitu gua udah percaya banget sama si DNZ ini dan emang dipakainya drifting juga bisa itu velg gokil nah cerita sedikit soal velg gue velgnya dari awal udah suka banget sama DNZ type 1 yang kayak apa jari-jarinya kecil-kecil gitu gue demen banget sih itu model yang menurut gua aman banget sih mau dipakai di mobil Jepang itu di segala model itu kayaknya bisa tapi gua nggak bakal pilih yang itu karena it's the mainstream sebenarnya gua pilih juga mainstream jadi bentuknya bintang DNZ Tormenta namanya Tormenta ya kalau nggak salah ya Tormenta jadi pelaknya basicnya bintang warnanya OG Browns ya begitulah kita nanti kita lihat aja di bengkelnya gua mau pasang di daerah Cebubur jadi kita tunggu aja di bengkelnya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati